Aksi saling klaim kepemilikan tanah ini terjadi di sebuah desa di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini pun berujung keributan dua kelompok dari masing-masing pihak yang saling klaim atas lahan tersebut. Keributan dua kelompok masa ini memaksa polisi datang ke lokasi dan mengamankan sejumlah orang. Dan buntutnya pemirsa kasus pun berujung ke meja hijau. Sebanyak 12 orang yang kini ditahan di rutan Kondok Prajek, pengajukan prapradilan. Kemudian para kuasa hukum mengatakan pengajuan prapradilan ini didasari penetapan tersangka yang dinilai ada kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka. Proses prapradilan diharapkan dibisa mengukap fakta sebenarnya yang terjadi. Mereka sebenarnya sesuai dengan kuasa, mereka pekerja berhasil kuasa untuk mengambil alih sebuah villa ya, sebuah villa yang terletak di Ciawi. Mereka punya alasan yang sangat valid, memiliki sertifikat sebanyak 22 sertifikat. Namun, pada saat mereka mau mengambil lokasi itu, ternyata di situ sudah ada pihak lain yang menguasai tempat itu. Semua hilang ke mana? Artinya ini betul-betul ada muatan politis, ada permainan mawar di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.